Hai semua aku Taza, di video kali ini aku mau nge-review toner badan Fresh Skin dari Yoni Skincare Nah buat yang belum tau, Yoni Skincare adalah salah satu brand lokal dan mereka ngeluarin namanya toner badan Nah ini dia produknya, jadi ini adalah toner yang dapat membantu untuk membersihkan sel-sel kulit mati dan juga mengangkar sel-sel kulit mati dia juga bisa membantu untuk menyemarkan bekas luka dan juga membantu untuk meratakan warna kulit karena dia ini mengandungnya cinemide dan juga aloe vera ekstrak yang dapat membantu untuk menutris kulit kita dan dia juga bisa membantu untuk mencerahkan dan juga melembabkan kulit gitu Nah sebelumnya aku bakalan kasih lihat dulu ke kalian gimana sih dari segi packaging, aroma dan juga teksturnya Nah jadi untuk packagingnya dia itu kayak gini, ini dia packagingnya jadi setiap pembelian kita dapat boxnya dan disini mereka juga udah cantumin disini ada cara pakainya, terus ada expired date-nya, terus ini batch-nya nomor berapa dan juga nomor Bepom nah disini mereka udah juga cantumin ini ada manfaatnya apa aja dan ini ada translitannya gitu dan disini mereka juga udah cantumin ingredients-nya nah di dalamnya itu kayak gimana sih? jadi di dalamnya itu kayak gini jadi dia dapet kayak botol flip-flop gitu nah disini dia itu warnanya kayak merah gitu kan nah tapi di bagian botolnya itu nggak ada penjelasan apa-apa sih karena dia udah ada di keterangan yang ada di boxnya dan selanjutnya aku bakalan kasih lihat ke kalian gimana teksturnya nah aku bakalan kasih lihat ke kalian gimana teksturnya jadi dia ini warnanya merah gitu, sorry nggak fokus aku bakalan tunggu dulu, nah aku bakalan tetesin dulu jadi dia warnanya merah dan ini bener-bener cair banget kalian bisa lihat dari tadi itu kayak dia langsung jatuh gitu dan menurut aku ini bener-bener enak banget sih bener-bener bikin lembab dan selanjutnya aku bakalan langsung aja kasih lihat ke kalian gimana sih cara pakenya nah disini aku udah siapin kapas jadi cara pakenya itu tinggal kita tuangin ke kapas aja tuh kayak gini nah kita pakainya itu setelah selesai mandi jadi pastiin badan kalian udah bersih jadi dia bisa membantu kayak double cleansing gitu setelah kita pakai sabun biasanya kan masih ada sisa-sisa ketoran gitu di badan nah jadi dia ini bisa ngebantu buat ngebersihin apalagi di bagian kayak siku ini tuh biasanya aku gosokin di bagian siku terus kayak lutut nah di pergelangan gitu juga terus tinggal kita pokoknya kita usapin kayak kita pakai toner ke muka aja tapi ini ke badan gitu loh dan menurut aku ini aromanya lumayan strong tapi nggak terlalu nyengat sih tapi buat kalian yang indungnya sensitif mungkin akan kerasa kalau ini wanginya cukup strong nah aku bakalan kasih lihat ke kalian apakah dia ini bisa ngangkat kotoran nggak sih di badan aku by the way tadi aku udah mandi ya nah menurut aku karena aku lagi rajin luluran sih nah jadi ini dia hasilnya dia nggak sebenarnya biasanya ini tuh apa ya banyak gitu kotorannya keangkat cuman karena kemarin aku sempat luluran jadi kayaknya kurang kelihatan gitu loh bekas kotorannya keangkat gitu nah aku bakalan cobain untuk di bagian leher nah biasanya kan bagian leher tuh adalah bagian yang paling kotor gitu loh di badan kita nah biasanya aku bantu dibantu buat ngebersihinnya tuh pakai si produk ini nah biasanya untuk satu kapas ini aku habis dari bagian leher sampai ke dua tangan aku kayak gitu nah kebetulan disini tadi aku nggak pakai makeup nah ini untuk bagian leher aku nah dia lumayan keangkat kan jadi agak lumayan kotor gitu dan aku bakalan lanjutin untuk di bagian tangan aku yang lagi satu nah tadi aku udah kasih lihat ke kalian gimana sih cara pakainya dan ini dia hasilnya di kapas nah kalian bisa lihat nah disini menurut aku dia lumayan banget ngangkat daiki tangan aku dan juga bagian leher bagian belakang leher aku dan menurut aku sih untuk produk ini worth it banget untuk harganya juga menurut aku lumayan murah sekitar Rp20.000an untuk satu botolnya dan ini tuh untuk wanginya juga masih oke di aku dia nggak terlalu strong menurut aku tapi kalau misalkan kalian punya hidung yang sensitif mungkin akan kayak lumayan kecium gitu loh wanginya dan menurut aku ini tuh karena udah bepom jadi aman dan ini nggak bikin badan aku kayak gatel merah-merah juga nggak dan menurut aku aku suka banget pakai si produk ini terus aku tambahin pakai handbody karena dia bikin badan aku lebih moist gitu loh aku ngerasanya dan selain itu yang aku suka juga dia itu bikin badan aku jadi kerasa lebih bersih dan sedikit lebih cerah apalagi buat kalian yang punya masalah di siku atau di lutut hitam dia itu menurut aku lumayan banget ngebantu buat ngebersihinnya dan menurut aku kalau kalian nanya apa yang aku kurang suka ini itu sebenernya so far fine-fine aja cuman karena dia itu kita bersihinnya pakai kapas jadi agak boros di kapas tapi kalau misalkan kalian punya kayak kapas yang bisa kita pakai berkali-kali tinggal bisa kita cuci gitu menurut aku sih worth it banget pakai ini nah menurut kalian gimana? kalau kalian punya komentar atau rekomendasi aku review apalagi setelah ini kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa buat subscribe channel ini dan like video ini dan segitu aja video dari aku terima kasih sudah menonton bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax